Kita awali dengan informasi pertama, Pemirsa Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penutupan operasi judi online di negaranya, di mana sebagian besar perusahaan judi online tersebut dikelola oleh warga negara China. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penutupan operasi judi online di negaranya. Sebagian besar perusahaan judi online tersebut dikelola oleh warga negara China. Filipina diperkirakan memiliki lebih dari 400 perusahaan judi online. Selain perjudian, mereka juga disebut terlibat dalam penipuan, perdagangan manusia, dan aksi kriminal lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut membekerjakan puluhan ribu orang dari Filipina dan negara Asia Tenggara lainnya. Sebagian besar merupakan korban perdagangan manusia. Meskipun memiliki hubungannya rumit dengan China, Filipina bekerjasama dengan China untuk memberantas perusahaan judi online. Sementara itu, China dan Filipina sebenarnya memiliki kerjasama kuat dalam hal perdagangan dan pemberantasan tindak kejahatan lintas batas. Namun, keduanya saat ini berselisih di Laut China Selatan. Adapun, Marcos juga memerintahkan jajarannya untuk menghentikan operasi perusahaan judi online paling lama akhir tahun ini. Ia meminta pejabat ketenaga kerjaan untuk mencari pekerjaan alternatif bagi pekerja Filipina yang akan kehilangan mata pencarian karena penutupan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!